Halo para rebahaner, apa kabar? Sehat semuakan kali ini? Kita akan mengulas cerita film Pacific Rim 2. Film ini dirilis di Amerika Serikat pada 23 Maret 2018. Tidak berlama-lama kita langsung ke ceritanya. Cerita diawali pada tahun 2035, 10 tahun setelah pertempuran mengoboman portal di Pacific, di mana portal interdimensi yang dibuat oleh alien untuk mengirim monster kaiju ditutup. Di sini kita diperkenalkan mantan pilot Jaeger Jack Putra Marshal. Mencari nafkah dengan mencuri dan menjual suku cadang Jaeger di pasar gelap di Santa Monica, California. Dan ternyata dia didahului orang lain, setelah dia melacak sebagian dari inti kekuatan Jaeger yang menunjukkan ke bengkel rahasia. Di sana dia menemukan penggemar Jaeger berusia 15 tahun yang bernama Amaranamani. Tetapi tempat persembunyian mereka diketahui oleh Kops Pertahanan Pantai PPDC, mereka pun lari dengan Jaeger Tamara. Kops Pertahanan Pan-Pasifik, PPDC, menghadang mereka, Tamara segera mengeluarkan senjata asap nyam dan melarikan diri ke sebuah gedung, dan berlari lagi langsung ke pantai, tapi akhirnya mereka tertangkap dengan senjata tenaga listrik Jaeger Cops tersebut. Mereka dibawa ke penjara di sana. Jack dihubungi oleh Mako Mori, adik angkat Jack dan sekretaris jenderal PPDC, membujuknya untuk kembali ke PPDC sebagai instruktur pilot Jaeger untuk menghindar dari penjara. Dan Amara sebagai rekrutannya, sebagai pilot Jaeger. Akhirnya, mereka dibawa ke pangkalan Jaeger, di Cina sesampainya di Cina Shutterdorm, dan Jaeger Tamara, mereka disambut oleh Ned mantan kopilotnya Jack. Tamara terkagum-kagum dengan Jaeger yang parkir di sana, banyak sekali Jaeger terkenal ada di sana. Sesampainya ruangan kadet Tamara disambut dengan kadet lain, besoknya Jack mulai melatih kadet program Jaeger dengan Ned dan Tamara gagal dalam pelatihan pertamanya. Esok harinya pangkalan kedatangan Shao Corporation adalah program Jaeger Drone yang menawarkan untuk memproduksi secara massal drone Jaeger yang dikembangkan oleh Liwen Shao dan Dr. Newton. Di sana Newton disambut teman lamanya Herman dan Herman memperkenalkan penemuan barunya, roket dengan kekuatan dari energi darah kaiju, Newton tampak tidak tertarik penemuan Sohib Karibnya ini dan beralasan lain dan pergi dari sana. Lanjut Soe mulai menjelaskan keunggulan Jaeger drone penemuan mereka, tetapi mendapat sambutan negatif oleh kru Jaeger manual. Shin berganti di mana Mako menjelaskan kepada Jack program Jaeger akan hilang oleh drone dan Mako akan memberikan penilaian akhir untuk menentukan persetujuan drone pada pertemuan Dewan PPDC di Sydney. Dan Mako meminta Jack mengawal di sana dengan Jaeger Gipsy. Lanjut, pada saat pertemuan itu mereka diserang oleh Jaeger Obsidian. Pertempuran terjadi ternyata tujuan Jaeger KW tersebut adalah membunuh Mako dan Mako pun tewas akibat helikopter yang ditumpanginya jatuh dan meledak. Tetapi sebelum Mako tewas, dia sempat memberikan lokasi pangkalan Jaeger rahasia yang ada di Siberia, sebelum bala bantuan datang Jaeger KW tersebut pergi ke laut. Akibat tewasnya Mako mendorong Dewan PPDC mengizinkan produksi masal Jaeger drone. Lanjut kita ke Newton ternyata dan tak terduka Newton gemar penyatuan saraf dengan otak skunder kaiju mengakibatkan dia terinfeksi terpengaruhi oleh monster kaiju. Lanjut Jack dan Ned melakukan perjalanan ke Siberia, tetapi Jaeger KW datang meledakan pangkalan itu dan akhirnya mereka pun bertempur. Meskipun Jaeger KW awalnya berada di atas angin, Gipsy Afenger mengakali, mengalahkan Jaeger tersebut. Di sana mereka menemukan bahwa Jaeger KW dikendalikan bukan oleh manusia, tetapi oleh otak skunder kaiju.